Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzdiamawang Nakampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini video yang ingin kami sampaikan Kembali mengenai siman P2 Untuk kali ini kawan-kawan atau bapak ibu Kami coba menampilkan atau menyampaikan Mengenai menu PSP di siman P2 tahun 2024 Di sini yang menjadi catatan pentingnya Karena siman P2 ini sifatnya baru Hasil dari migrasi siman P1 ke P2 Jadi mungkin saja nanti seiring dengan perjalanan waktu Ada pemuktuheran dan pengubahan serta pengembangan Siman P2 ini dari tim pengembang simannya Baik itu terkait sistemnya ataupun menunya Jadi mungkin saja nanti cara atau menunya Bisa menyesuaikan dengan update yang terbaru Dan juga di sini yang tidak kalah penting Kawan-kawan atau bapak ibu Jangan lupa selalu berkoordinasi dengan KPKN S4 Ataupun koordinator DMN di wilayah masing-masing Terkait masalah siman P2 ini Kita coba langsung ke siman P2 Dengan menggunakan tunggul analisis Satker Biasanya terkait PSP jika siman P1 Menunya ada di pengelolaan Di sini di daftar pengelolaan menunya cukup banyak Untuk daftar sungat keputusan atau ISK ini Bisa di cek kawan-kawan atau bapak ibu Isinya ada ISK PSP dan juga ISK-ISK lainnya Menjadi satu Untuk melihat statusnya ke bagian ujung di sini Tipe pengelolaannya di sini bisa dilihat Ini penghapusan berarti terkait dengan ISK penghapusan Ini PSP berarti terkait dengan penetapan status penggunaan barang Untuk melihat detailnya Tinggal di klik pada opsi tanda mata ini Detail Begitu juga jika ada PDF ISK-nya Bisa diunduh di bagian gambar dokumen ini Silahkan nanti dilihat detailnya Coba kami contohkan buka Ini isinya terkait Asit yang di PSP-kan sesuai dengan ISK yang dikam Ini nombak ISK-nya Pemohonnya di sini MTSN 1 dengan selatan Oke kita kembali kawan-kawan bapak ibu Lalu bagaimana untuk masalah mekanisme Penghonan atau usulan Bagi kawan-kawan atau bapak ibu yang belum mengusulkan PSP di tahun 2024 ini Ada barang atau asit yang belum di PSP-kan Untuk masalah ini silahkan nanti berkoordinasi Terutama dengan koordinator BMN wilayahnya masing-masing Apakah mekanisme atau caranya masih sama dengan tahun yang lalu Melalui surat usulan sesuai dengan koinangannya PSP-nya Begitu juga dengan pencatatannya di sini Bagaimana nanti pengususnya di aplikasi SIMAN P2 Jika kita lihat menunya ini tidak ada pencatatan Yang ada di sini permohonan pengelolaan Apakah nanti lewat di sini Cara melakukan permohonannya terlebih dahulu Karena di bagian pengelolaan-pengelolaan ini ada tombol tambahnya Bisa dilihat di sini kawan-kawan atau bapak ibu Ada beberapa jenis pengelolaan BMN Salah satunya di sini untuk pengelolaan penetapan status PSP Untuk kedepannya nanti kami sementara tidak bisa Menjelaskan informasinya Karena belum ada petunjuk Cara langsung terkait masalah pengelolaan-pengelolaan di sini Jadi bagi kawan-kawan atau bapak ibu Tadi yang belum PSP Asit atau BMN-nya Silahkan berkoordinasi dengan KPKN S4 Ataupun koordinator BMN wilayahnya Bagaimana cara pengajuan dan pencatatannya Ini saya yang saya sampaikan Semoga ada saja manfaatnya Mohon maaf jika jalan penyampaian kami Terdapat kekurangan dan kesalahan Akhirnya kami sudah ada ucapan Nabila Taufiq Waidah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Barakatuh